Intro Hari keduanya di Provinsi Sumatera Utara, Kakor Bin Mas Bahar Kamabes Polri Irjen Pol Widara Soheri Wibowo kunjungi rumah ibadah gereja HKBP Tanjung Morawa dan Masjid Baitur Rahman Batang Kuis. Selain bersilaturahmi, Jenderal Bintang II tersebut juga menggelar kegiatan bakti sosial di wilayah Polres Deliserdang dengan memberikan bantuan dan cinderamata serta bertatap muka dengan ratusan warga yang berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Irjen Pol Widara Soheri Wibowo mengatakan pentingnya menjaga keutuhan NKRI jelang pemilu. Dirinya mengharapkan agar para warga bisa turut membantu menyejukkan suasana, tidak terlibat dengan kampanye liar, serta tidak ikut menyebarkan berita-berita hoaks dan ujaran kebencian karena dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tadi saya sampaikan di sambutan saya bahwa kita tidak ada kepentingan apa-apa kecuali untuk meragukkan NKRI. Kita mengundang masyarakat ini, kita berikan sembahku dan kita berikan obat untuk menarik mereka agar mereka hadir sekaligus mendengarkan sosialisasi anti-hoaksin. Penuh dengan keberagaman, itu adalah kekuatan kita. Jadi NKRI harus teragamati. Jadi tadi kita ke masjid, ke gereja, dan setelah ini kami akan hadir di pesantrennya yang dipimpin, pengasuhnya ada Pak Gustaf Julpah yang hari ini. Kegiatan bakti sosial ini juga bekerja sama dengan komunitas Indonesia etnis Tionghoa atau INTI yang sama sekali tidak memiliki kepentingan apa-apa selain memberikan pengobatan gratis kepada warga yang sakit dan memberikan bantuan kepada kaum duwafa. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Irjen Pol Widar Soheri Wibowo didampingi pejabat Mabes Polri Kombes Pol Riki Wakarno, Kombes Pol Il Sarudin, Kombes Pol Senoputro, Kombes Pol Triawan M, dan Kompol Joko Mulyono. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!